Bangunan kuno bergaya khas Belanda ini terkenal angker dan ditakuti warga sekitar. Terletak di jalan Pumampel nomor 1, Malang, Jawa Timur, bangunan tua yang diperkirakan ada sejak tahun 1920-an ini diduga menyimpan aura mistis yang kuat. Penampakan makhluk gaib dengan berbagai wujud sering terlihat karena konon. Bangunan dua lantai ini pernah dijadikan sebagai tempat pembantaian sadis pada masa penjajahan. Mampukah tim dua dunia kali ini menyingkap misteri di tempat ini? Bangunan bekas sebuah wisma yang kini sudah tak berpenghuni lagi, dipercaya sebagai salah satu tempat pembantaian sadis pada zaman penjajahan Jepang. Tak hanya itu saja, konon tempat ini sangat angker dan dipercaya sebagai tempat makhluk gaib yang berwajah menyeramkan. Seperti apa disanya? Kini saatnya mediumisasi. Energi gaib telah menguasainya. Gerakan tubuh mediator mulai tidak terkendali. Assalamualaikum. Siapa ini? Siapa ini? Assalamualaikum. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Demikian makhluk ini menyebut namanya. Kenapa? Siapa ini? 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 Kenapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Nyatak-nyatuk? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Sudah lama ya? Siapa itu sejarah dari ini? Seperti apa? Leponan katanya tempat pembantaian dari penjajah ya Zaman Jepang dan Belanda Benar itu? Iya Berarti Anda sempat mengalami tragedi itu? Oh Anda pendatang Tapi tahu nggak pernah melihat atau menyaksikan itu? Apa-apa yang dilakukan para penjajah terhadap peribumi? Atau siapa orang yang disiksa saat itu? Teka, semuanya teka Semuanya teka Penjajah yang mana nih? Jepang atau Belanda? Belanda Jadi target sasaran mereka? Ini siapa ini? Ganti ya? Bukan siapa? Lama Ia berubah sikap Ini siapa ini? Ini siapa ini? Jadi mediator sepertinya Makhluk yang masuk sudah berganti ya Tidak lagi yang pertama Tetapi seperti perempuan Sudahnya perempuan nih wujudnya Sepertinya Sudah ada lagak kemayu di tubuh ini Siapa Anda? Nama Anda siapa? Noni Noni? Noni siapa? Noni 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 Pasti punya nama dong Iya saya Noni Panggilannya Panggilannya Noni Noni Biasanya Anda mengenakan pakaian apa nih? Kalau disini Putih Putih Panjang Oh panjang sekali Pak Anda bertempat disana? Terus kenapa Anda bisa berada disini? Enak tempatnya Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Siwo lagi Siwo masuk lagi Oh iya iya Namun Sekarang sikap mediator sudah berbeda Suaranya pun berubah Ia menjadi ganas Kalau mau ngobrol mesti tenang dulu Duduk lagi Biar saya ngobrol dulu Kalau gak tenang nanti dikeluarin sama pak Tempatnya Maluk lain telah mengendalikan draganya Siwo Siwo apa yang mau siwo sampaikan? Kalau siwo? Siwo 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Mediator terlihat sulit bergerak Seolah-olah tubuhnya menjadi kaku Apa yang terjadi padanya? Jangan kemana-mana Tetap di dua dunia Jangan kemana-mana Sampai jumpa di video selanjutnya 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 mimi oh sarmi sarmi sejak kapan berada disini sarmi setelah menunggu beberapa saat akhirnya mediator mau berbagi cerita sekitar tahun berapa tuh sarmi tahun 54 tahun 54 oke apa yang anda lakukan memang saat berada di sekitar sini lalu dibawa ke dalam sini atau bagaimana iya diculik anda juga mengalami sisaan sisaannya seperti apa ini apa apa yang diukang oh di rantai di rantai seperti ini di posisi bawah atau atas di rantai atas apa bawah di atas di sebelah mana tuh kalau pembantaiannya di sebelah mana di ruangan sebelah mana di ruang sebelah mana di belakang di belakang apa depan bisa ditunjukkan bisa berdiri 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 kuat gak? gak kuat gak kuat karena ini ya terus ada tak banyak informasi yang kami dapatkan mediator dinetralisir pak teddy seribu pertanyaan akan tempat ini masih mengganggu pikiran kami mediator lainnya dipersiapkan ini perempuan bertubuh mungil ini kehilangan kendali malu gaib yang merasuk berhasil mempengaruhi pikirannya tempat ini kekuasaanku seluruhnya adalah kekuasaanku nama anda siapa? Yohishan Yohishan terus dengan cara apa anda bersama bangsa anda menjajah pribumi? kami peras seluruh hasil panen mereka terus? kami ajari mereka kejaran kami aniaya mereka kami peras otak mereka kami peras tenaga mereka caranya? jika mereka tidak mau kami akan hukum pancung mereka langsung hukum pancung laki-laki atau perempuan tuh? semuanya semuanya bahkan anak-anak sekecil ini pun kami paksa untuk kerja roti kita tahun berapa tuh? saat itu terjadi? 6-7 6-7? waktunya? 1.900 1.800 1.600 1.600 1.600 oke dulunya memang tempat ini bagi apa? disini tempat perkumpulan kami perkumpulan anda? perkumpulan kami, rapat-rapat kami hal-hal yang penting kami carakan disini sebagai tempat tinggal anda? juga? penginapan penginapan hmm kalau proses pembantaiannya berada di sebelah mana? di atas di bawah tepat di bawah polong ini dulu ini adalah tempat pendajar kami hmm kami memiksinya semuanya hmm terus anda wujudnya seperti apa? itu cantik tinggi gak? semua orang Belanda itu tinggi gak kayak orang jenisah kecil dan kuris-kuris semuanya tapi imut kami terus ada wujud apa aja disini? karena orang pelirian wujudnya seperti apa aja? mungkin terus? pula hmm wujud-wujud yang lainnya gak ada? gimau binatang semua disini? kanji mulai pisah kami bilang paling sesuatu oke kalau terus meninggalnya disini juga? apa? meninggalnya dulu disini juga? bukan terus dimana? terpaksa terpaksa kenapa? tutup sama waktu hahaha karena jahat jadinya anda terpaksa anda ke Indonesia rumah kan? beribumi berapa? orang Indonesia oh beribumi ada jahat adalah para pejuang mereka mereka menyamak sebagai seorang Belanda saya tidak tahu jika dia itu orang Indonesia beratian hahaha oke oke kenapa? enggak gak apa-apa ini kan banyak sekali aroma yang ee bau menyengat ya di sekitar sini dari bau bakaran gitu terus bau-bau seperti darah gitu amis-amis gitu itu menurut anda berasal dari mana itu? itu darah-darahnya orang itu panas? panas anda mau keluar? sudah tidak kuat lagi? panas setelah puas membeberkan informasi saatnya mediator kembali kesadarannya apa sekarang? ya udah keluar aja tersisa awas 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 jadi tiada satu mediator ini mulai tidak bisa mengontrol gerakannya dia sulit dikendalikan Assalamualaikum 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 Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Bisa sebutkan nama Anda siapa? Namanya siapa nama itu? Apa hubungan Anda dengan tempat ini? Apa Anda ceritakan? Kami ingin menguas kejaran dari tempat ini Karena katanya tempat ini menjadi salah satu tempat pembantaian Dari zaman sejajar kita Kalau menurut Anda sendiri seperti apa ya? Yang menarik Anda yang berada di sini? Tunggu lahan Kami mulai membangun interaksi dengannya Oke Kita tahun berapa tuh? Sudah lama Saat Anda membabat alas tempat ini bersama siapa aja? Aku tahu itu Hmm? Oh, murah itu Patrisno Pusin juga ya Maksudnya Ajarin pun juga Dari zaman Yang menurut ini Baru untuk jajah-jajah Yang matres itu Tutup jawab dengan ini Matres no kurin nih Luruhi Yang bisa Men Selamat mungkin Kalau mengajarkan apa? Ilmu kenuragan atau bela diri atau apa? Silat Silat Tapi yang diajarinya itu bangsa pebumi aja Silat seperti apa? Silat seperti apa? Anda bisa tunjukkan diri-beladirinya seperti apa? Silat seperti apa? Silat Siap Tetap di dua Itu ada nama jurusnya gak? Oke Terus berapa banyak Muridnya? Daripada pesan Tujuh Dan mereka Dan diajari Terus? Selain itu diajari apa lagi? Tenaga dalam juga? Oh karena pakai senjata Sedangkan anda tidak dibekali senjata apapun Tapi Tapi Saat mereka menjajah Peribumi Anda dan teman-teman anda Termasuk guru anda Menolong gak? Mencoba menolong peribumi Iya Dengan cara seperti apa? Kalau misalnya anda tidak menggunakan senjata Apa yang anda lihat bangsa peribumi diapakan saat itu? Disikstanya itu seperti apa? Tidak Tapi ada yang berhasil anda selamatkan? Atau teman-teman anda selamatkan? Tidak Banyak Tidak Oke Posisi Atau tempat Biasanya peribumi disiksa Di bagian sebelah mana? Di atas Terus Apa lagi yang mereka lakukan kepada peribumi? Sempat ada yang dipenggal palanya? Tidak Kenapa itu? Penyibatnya karena apa? Penyibatnya karena apa? Tempat yang berbau Oke Langsung Tidak Dan Ada pemberitahuan Los Tidak Tempat ini Tidak 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 Tapi pernah ada yang dipenggal ulang kehidup-hidup? Tidak Tidak Karena apa itu? Anda tahu penyibatnya karena apa? Ini Tidak Saya Tidak Saya Saya Tidak Saya 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 覺得 240 Nok D милли Kenapa memangnya? Kenapa harus dirasakan? Oh, tapi boleh memberikan informasi. Kalau Mbak Tresno sendiri ada di sebelah mana sekarang? Oh, ada makamnya di sebelah sana. Terus, kenapa akhirnya Mbak Tresno bisa dimakamkan di situ? Apakah dia juga menjadi korban dari penjajah? Iya, Mbak Tresno kita beri pas dulu. Oh, pasti dulu. Gak perlu beradaannya atau orang jenisnya disuruh bunuh. Atau orang Jepang? Kenapa? Berarti orang puri bumi yang memang dibayar ya? Gitu, ha? Apa teman-teman ya? Aku, aku kembali yang di tempat. Di tempat juga? Iya, di sini ya pas mencolok nenek. Kalau noni-noni Belanda juga ada gak yang menjadi korban di sini? Iya. Nah, kalau mereka tuh meninggalnya penyebabnya karena apa? Tapi pernah gak sih sampai ada orang yang datang ke sini? Ini kan tempat yang bersejarah, jadi banyak sekali orang yang mendokumentasikan. Banyak orang-orang yang foto di sini. Pernah gak sih Anda dan bangsa Anda merasuki tubuh mereka? Pernah. Pernah? Pernah. Terima kasih atas informasinya. Salam untuk teman-teman Anda. Assalamualaikum. Ketika ingin disadarkan, mediator justru menunjukkan sikap berbeda. Ada apa dengannya? Salam untuk teman-teman. Nama Anda siapa? Nama Anda siapa? Saib. Saib. Siapa? Saib. 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 Oh berarti Anda laki-laki? Saib kenapa bisa berada di sini? Kenapa bisa berada di sini? Saib. Aku malah itu. Itu itu patahnya, malah itu ngambut, ngambut, ngambut. Terus Anda juga mengalami itu? Ya. Iya. Aku tidak tahu. Teguh. Aku tidak tahu. Tengah. Tengah. Gimana? Tapi kenapa bisa berada di sini? Memang Anda sama ibu Anda sudah ngapain di sini? Oh, ditembak ya? Tengah. Langsung aku menembak. Sebelumnya berarti diculik, lalu ditembak. Kok mau pemilu? 6 tahun. Bapak Anda di mana saat itu? Kok tidak loongin? Bapak aku. Iya. Tengah. Tengah. Oh, di Penggal. Salahnya. Di posisi di sebelah mana? Di sini. Ya, ada rumah aku gulung. Rumah Anda di sana? Ya, ada rumah. Tapi saat kehilangan nyawa Anda itu berada di mana? Sa'in, di rumah Anda apa di sini? Di sini. Di sini? Kenapa dari rumah Anda bisa dibawah sini? Karena diculik itu. Jadi dikumpulin di sini. Iya. Ya, culik-culik. Terima kasih ya. Oke. Oke, selamat ya. Assalamualaikum. Kocam. Salam, cek. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kalau boleh? Ya, nanti, nanti, nanti. Enggak. Enggak bisa. Saya pulang sendiri aja. Sayang. Oh, bisa. Ayo. Allah SWT. Muhammad. Iya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah SWT, semua mediator kembali normal. Terima kasih. Ya, Pak Teddy. Saat tadi kita melakukan proses mediunisasi, bagaimana caranya kita menyikapi tempat-tempat yang konon katanya angker nih Pak Teddy ya pada dasarnya kalau kita tahu tentang keislaman di dunia ini memang akan tidak akan terisi oleh dua dua makhluk, karena tidak kerasanya Allah dalam Al-Murah tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali itu beribadah berarti kan di bumi ini, di dunia ini tempat angker sebenarnya tidak harus karena di duanya ini pasti ada jin dan manusia dimanapun itu bergantung kita juga menyikapinya bagaimana kadang-kadang mereka menampakkan diri pun mereka menakutkan kita, kadang-kadang mereka minta tolong sama kita, tapi kita tidak tahu kadang-kadang kita takut duluan, paling tidak kita coba terkuat iman kita, memperdalam ilmu kita tanpa islaman, biar kita bisa menyikapi dan bicara untuk itu terima kasih kalau tidak di atas penjelasannya Assalamualaikum